hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yang kicarl itu yang kindyazur ya kali ini kita akan review sebuah produk dari hai 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 tera atau hyet ya ini produk dari Cina juga tapi ini kayaknya premiumnya Cina ya premiumnya Cina itu artinya harga Cina tapi em produk Cina tapi bukan harga Cina jadi eh ini produk yang cukup mahal dari sebuah hai tera yang tidak seperti biasanya eh dilakukan oleh produk-produk Cina yang lainnya jadi hai 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 ini dari dulu memang harganya cukup mahal ya tidak seperti rada-rada Cina yang yang lain yang harganya eh di bawah ke tengah jadi tengah ke bawah gitu ya kalau ini dari tengah ke atas malah rata-rata di atasnya Hai bahkan dengan produk Jepang pun dia bersaing untuk harganya Oke apakah tipenya yang akan saya review kali ini produk tidak bukan produk baru ini produk lama eh dari hai tera dengan tipe TC 508 ya ini radionya VHF ya ini radio VHF TC 508 136-174 my guys harganya di pasaran itu sekitar satu juta 60.000 sampai satu juta seratus ribu kira-kira sekitar itu ya setelah saya cek di pasaran harganya untuk saat ini sekitar itu ya rangenya jadi ya kalau saya rata-rata satu juta seratus lah ya itu bisa naik bisa turun tapi enggak jauh dari itu ya untuk saat ini mungkin kalau waktu pertama kali meluncur ya mungkin lebih mahal ya kira-kira tahun 2015 ini radio ini meluncur kira-kira tahun 2015 Oke kita langsung aja unboxing radionya seperti apa dan ini softwarenya khusus juga Hai Tera ya TC 508 karena ini radionya radio tidak ada layarnya ya tidak ada layarnya dan ini lima watt harganya satu juta lebih bayangin lima watt enggak ada layar satu juta lebih jadi siapakah yang pengen menggunakan radio ini tentu orang-orang tertentu ya orang-orang tertentu yang memang dia fanatik dengan radio ini atau merek ini Hai Tera ataupun dia sudah pernah menggunakannya tapi nanti kita akan nanti semuanya apakah dengan harga segitu sesuai dengan ekspektasinya gitu Hai Oke sebelum kita review kita ngopi dulu baru kita unboxing ya kita ngopi dulu kali ini kita masih tetap pakai kopi Arabica Toraja Sapan enggak pakai gula krimernya kelihatannya teman-temannya seperti itu kita suruh putih dulu kopinya sebelum kita unboxing Alhamdulillah nikmat sekali ya Jadi kalau anda mungkin penggemar kopi ya kalau namanya Arabica itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya tinggal anda Arabica nya dari mana ini kebetulan saya yang dari Toraja mungkin lain kali saya akan minum yang dari Wamena Papua ya ada juga Torabica sana kemudian ada juga yang Torabica Gayo Wine itu juga ada nanti kita akan coba semuanya Oke itu aja kita langsung unboxing HYT atau Hai Tera TC508 oke ini dia kita unboxing untuk HYTera TC508 dosenya seperti ini disini hanya tertulis TC508 V artinya VHF rekensinya seperti itu oke Made in China dan memang ini buatan Cina jadi produk mahalnya Cina disini ada server owner apa namanya manual ya ada manualnya kemudian disini kayaknya ada kartu garansi dari HYT ya seperti itu apalagi ya nggak ada apa-apa gitu aja ya kita taruh nah disini ada hatinya seperti ini di atas ada tombol on off dan volume seperti biasa kemudian ini ada channel dari angka 1 sampai 16 rotary diputar ini dia akan ada apa namanya kayak geriginya itu ya dari 1 sampai 16 ini konektornya menggunakan SMA female kemudian nah di belakangnya ini disini tertulis model TC508 V ya seperti itu kalau untuk dari buatannya keras banget ini saya lihat keras ya kemudian ini ada tempat untuk data data bisa mic bisa speaker ya ini sama persis dengan yesu kemudian wearcom kayak begini nih kambelnya kambelnya apa colokannya juga ya sama kemudian ada tembol PTT ini oh ini sudah dari plastik ya bagus ya ini ada tombol shortcut 12 jadi bagus ini PTT nyawet nih dari plastik keras nih nice kemudian ada baterai ini di sini baterainya 1660 ya 1650 miliampere ya tebal tapi ya Nah itu dia Aetera ini baterainya kok seperti yang sekarang pada pakai 3000-an tapi dia hanya 1600 tapi tebalnya seperti serasa 3000-an ya berat lagi nah ini yang saya nggak tahu tapi kemungkinan ini murni banget ya 1650-nya bener-bener oke kita pasang aja jadi kita masukin seperti itu kita tekan dan langsung ngelock di sini ada tulisannya TC508 di sini ada tulisannya HYT singkatan ya enggak enggak ditulis HYT tapi HYT di sini tulisannya komersial terminal oke kita dapat antenanya wah antena cukup gede ya nggak seperti antena saya biasa itu makin melancip di atasnya makin kecil ini enggak antara atas sama bawah hampir sama nih D jadi besar antenanya lumayan ini ya kita pasang aja nanti kita cek sur-nya untuk antenanya seperti apa ya Hai kemudian kita dapat juga Hai belklipnya ya dapat belklip terus dapat talinya ini ada adapternya di sini tertulis berapa volt adapternya 12 volt 1 ampere adapternya 12 volt 1 ampere adapternya 12 volt 1 ampere kemudian ini ada desktopnya desktopnya 12 volt 1 ampere output 800 mili ampere oke kita taruh aja cukup bagus ya desktopnya taruh aja situ nah sekarang kita mau tes untuk power power antena dulu ya aduh salah nih saya udah tak masukin lagi tapi sebelumnya ya saya perlihatkan dulu ya tampangnya dari etera Hai nah seperti ini tampangnya dari etera sesungguhnya kita lihat seperti ini Hai ya tidak seperti hati-hati channel lain yang ringan-ringan sekali ini enggak ya antep ya cukup antep ini jadi ini serasa kalau kita pakai eh baterai 3000-4000 ya seperti ini antepnya berat ini jadi enggak seperti eh BF88s terus escom88 itu ya beda jauh beratnya beda jauh ya ini lebih berat kayak antep gitu ya jadi gimana ngomonginnya kalau barang yang berkualitas ya seperti ini berat tapi kita enggak tahu dengan harga segitu satu juta lebih kita lihat performanya nanti oke kita cek dulu antenanya baru kita tes powernya ya cek untuk antena dari etera ini ya VHF dia bekerja dimana kita akan coba Hai start dari bawah ke atas ya 174 eh sorry 174 MGH oke kita lihat ya performa dari antena etera ini dia bisa bekerja dari frekuensi 144 dari 494 mulai dari 496 ya ya sorry 145 ini ya dia dari 145 Hai bisa turun lagi ya ini naik turun ya oke oke kita coba aja ya saya coba range lagi biar lebih pas nah supaya pelan-pelan dia akan ngepas ya Oke dari 144 jadi 420 jadi 144 poin 2 kosong-kosong sampai dia naik ke Hai ya di 153 jadi ini bekerja di frekuensi amatir dan komersial jadi ternyata nggak bisa kerja di rapi ini ya eh jadi nggak bisa di rapi nih Oke apa senternya yang paling bagus di 150 ya Wah 150 MGHz oke kita coba aja nanti pancar ya jadi ini masih bisa kita kerjakan di frekuensi Rari sama frekuensi komersial hal tadi ya di atas repeater kepala 15 ya itu bisa kita gunakan untuk high tera ini nah untuk itu kita ingin ketahui powernya ya kalau yang biasanya itu kan eh kayak boveng kayak eskom atau yang lainnya itu kan spesifikasi 5 watt tapi hanya keluar 2 watt 1 watt gitu ya nah ini kita coba mau lihat dan kebetulan ini sudah saya program frekuensinya di 490-an atau 144 koin 90 ya akan kita lihat untuk powernya yang keluar dari sebuah high tera ini berapa watt dan saya udah program di channel 1 itu dia low power channel 2 itu dia high power nanti kita akan lihat seberapa besar powernya pasang semua kita cek power dari high tera ini dan high tera ini sangat senyap ya jadi kita harus perhatikan untuk tombol-tombol ini dia berada di di posisi berapa gitu ya jadi karena kita on kan aja sepi nggak ada bunyi apa power on atau apa nggak ada sama sekali sepi kita pindah geser-geser ini juga nggak ada bunyi-bunyian jadi tidak tidak seperti radio cina yang lain dia akan mengasih tahu one two three gitu ya ini nggak ada sama sekali pemberitahuan jadi harus kita lihat ya oke ini nomor satu berarti low kita coba cek swearnya dulu oke sudah pas kita coba lihat powernya untuk low power berapa ya di sini low powernya dari high tera TC508 itu 2 watt nah bayangin ya low powernya aja 2 watt sangat besar sekarang saya pindah ke high saya pindah ke memory 2 kita lihat high nya 5 watt 5 watt lebih tapi ini lebih sedikit jadi kalau kita kasih skala 20 dia akan pas di 5 watt ya 5 watt oke 5 watt saya lihat lagi sehernya masih bagus bener ya 5 watt jadi high tera ini memang sesuai dengan spesifikasi kemudian sesuai dengan nama besar dia ya ternyata tidak pernah dia memberikan suatu keterangan yang berbeda dengan apa yang ada dalam pengetesan ya anda bisa lihat tadi untuk low nya 2 watt kemudian high nya 5 watt jadi bener-bener 5 watt keluarnya malah lebih sedikit ya dibandingkan spesifikasinya jadi artinya kalau anda mencari sebuah hati gundul yang gak ada apa-apanya dengan power full 5 watt ya ini mungkin jawabannya high tera TC508 tapi ya anda harus membayar dengan harga yang cukup memberikan anda suatu pemikiran jadi mungkin tidak bisa langsung anda begitu lihat harganya 1 juta lebih dengan hati seperti ini anda langsung mengiakan tetapi jika anda sudah mengetahui kualitas power dari high tera mungkin anda akan berpikir lagi apakah saya akan mengambil atau tidak ya namun kita akan mencoba untuk menguji kepekaan dari high tera ini kalau seperti biasa hati-hati Cina kita kalau menghubungi Pak Pri susah ya harus pakai Nero ketika Pak Pri pakai low power tapi apakah dengan high tera ini kita bisa langsung bisa berkomunikasi tanpa harus merubah apapun resipnya sudah peka kalau itu sudah memang jadi suatu pilihan peka resipnya maka ya kemungkinan besar ini pertimbangan yang layak dipikirkan oke kita akan coba tes memancar berkieso di frekensi yang sudah saya tentukan oke tadi kita sudah menghubungi Pak Pri ya yang keberapa itu Victor Serah yang ke dan beliau ada kita langsung coba kita tes memanggil di 490 dengan low power dulu kita coba yang ke bravo itu Victor Serah yang ke yang ke charlie itu yang indiazulu monitor Pak Pri yang ke charlie itu yang indiazulu yang langsung bisa merisip 59 begitu Pak Pri ganti betul ganti untuk modulasi gimana Pak Pri ganti kenceng gak Pak Pri ganti ya cukup standar kuatannya standar gitu ya kenceng juga gitu tapi standar lah demikian ganti oke kiasal Pak Pri kalau begitu saya coba untuk memancar high power Pak Pri ya coba tolong dilihat Pak Pri ya ya yang ke charlie itu yang ke di receive-nya oke gak ada masalah langsung bisa komunikasi oke yang ke bravo itu Victor Serah yang ke yang ke charlie itu yang ke indiazulu sekarang bagaimana Pak Pri untuk eh saya naikkan powernya ganti tambah ya tambah sedikit deh 20db gitu ganti oh ya lumayan lah 20db ya lumayan kalau begitu Pak Pri oke Pak Pri kalau begitu saya ganti radio Pak Pri ya saya ganti radio Pak Pri nanti coba bandingin ya saya ganti radio dulu ganti oke yang ke charlie itu yang ke diazulu yang ke bravo itu Victor Serah yang ke yang ke charlie itu yang ke indiazulu kita menggunakan ya su Ft4v ini radionya lebih murah Vaf power sama 5watt kita coba yang ke bravo itu Victor Serah yang ke yang ke charlie itu yang ke indiazulu bagaimana Pak Pri kalau dengan yang ini waduh 20 20 ini langsung 20 ganti ah iya ini powernya langsung sama kalau dengan yang tadi modulasi gimana Pak Pri dengan yang tadi banter yang mana ganti kencangan yang ini dikit ganti oh kencangan yang ini ya suaranya lebih bagus yang ini apa yang tadi Pak Pri modulasinya ganti kalau saya seneng yang ini nih bagaimana yang tadi saya suka yang ini ganti oke kiasal kiasal Pak Pri oke kalau begitu sip lah demikian Pak Pri berarti sudah oke berarti sudah oke yang tadi oke ya yang pertama saya coba tadi oke ya itu lah radio cina tapi saya bisa langsung risip ya berarti sudah oke yang tadi ganti berarti ya betul betul oke betul gitu ini langsung kita ngomong harus dekat gini ya supaya banter gitu Pak Pri audionya ganti ya lebih tajem jadi lebih tajem begitu ganti oke oke kiasal jadi harus seperti ini ngomongnya ini lebih kenceng berarti dengan yang tadi ya yang saya coba gitu jadi kenceng ini ganti yuk kiasal ganti oke roger roger Pak Pri thank you Pak Pri kalau gitu sampai dulu Pak Pri saya tutup dulu ganti silahkan oke jadi secara percobaan untuk risif dari Hytera TC508 ini cukup peka karena tanpa harus saya merubah apapun dan ini modenya masih white dia sudah bisa menerima sinyal kecil dari Pak Pri karena biasa Pak Pri kalau nyoba itu nggak mungkin pakai high power dia pasti pakai low power sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik kemudian yang kedua antenanya bisa bekerja di frekuensi amatir dan frekuensi komersial jadi ini sudah tidak diragukan lagi antenanya bisa dipakai kemudian apa lagi ya kalau untuk harga ya minusnya cuma harga saja tapi kalau untuk secara quality Hytera ini yang kita coba tidak diragukan lagi karena beda kelas ya bisa anda bayangkan antara yang sekarang Boveng dan lain-lainnya kawan-kawan itu kalau HT seperti ini 5 Watt harganya pasti murah sekali tapi apa yang terjadi ketika anda lakukan pengetesan pasti beda jauh dengan HT ini ya jadi memang begitulah sebuah Hytera dengan harga yang memang terkadang kita harus coba dulu ya tidak semua Hytera itu dengan harga mahal bisa menjadi pilihan kita karena kalau tanpa kita tes kita tidak tahu kualitas dari Hytera tersebut karena saking mahalnya kadang-kadang ya teman-teman ingin membeli belum tahu bagaimana Hytera itu sebenarnya nah ketika ada barang ini yang bisa saya review akhirnya kita bisa mengetahui kualitas Hytera bahwa memang dengan harga segitu dia layak ya karena apa satu baterainya meskipun dengan tulisan 16 16 50 tapi secara dimensi dan berat itu sama dengan baterai-baterai sekarang yang 3000 dan 4000 miliampere ya jadi yang saya pikirkan disini adalah dengan kapasitas baterai dengan sebesar itu disini hanya tertulis 1650 sementara HAT-HAT yang lain tertulis 3000 sampai 4000 dan ini lebih berat baterainya kemudian HAT-Nya juga lebih berat dibandingkan HAT-HAT sejenisnya dan ya itu sekali kembali lagi kepada anda semua untuk menentukan sebuah pilihan karena tidak mudah memilih sebuah Hytera untuk anda miliki karena ini perlu pemikiran perlu pertimbangan yang cukup sehingga anda bisa menentukan pilihan terhadap produk ini tapi secara kualitas secara apa namanya percobaan tadi kita lakukan dia tidak mengecewakan dengan harga 1 juta memang dia menempatkan posisinya pada harga itu artinya tidak ada yang perlu dia tidak ada perlu yang kita komplain terhadap kualitas terhadap hasil yang diperoleh dari pengujian Hytera TC508 ini yang perlu kita protes yang perlu kita pikirkan hanya harganya saja tapi ya malumlah orang Indonesia pasti seperti itu karena kita melihat harga dulu padahal sebenarnya kita lihat kualitas kemudian kita lihat harganya nah memang banyak pesaing-pesaing yang baru juga datang dengan harga murah dengan kualitas yang lebih baik tapi semua menjadi pilihan Anda ketika Anda sudah fanatik terhadap suatu merek maka itu tidak menjadi halangan tapi ketika Anda tidak fanatik suatu merek maka Anda akan mencari sebuah pertimbangan dengan melihat pengujian-pengujian yang sudah dilakukan dengan harga yang cocok sesuai dengan kebutuhan Anda oke itu saja dari saya terima kasih Anda sudah mengikuti review saya mengenai Hytera TC508V yang kali ini ya mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan Anda tentang sebuah produk Hytera sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kicarl itu yang kini dia sudah selamat menitri bye-bye selamat menikmati terima kasih